Intro Dunia pendidikan di Kabupaten Pindrang kembali tercoreng. Tiga oknum guru honorer sebuah sekolah swasta di Patobong mencabuli belasan santrinya. Ketiga guru honorer tersebut M, 32 tahun, MJ 55 tahun, dan F 29 tahun. Ketiganya kini digelandang ke Mapores Pindrang dan diperiksa bagian Satuan Sersa Perlindungan Anak dan Perempuan. Aksi keji para guru ini terbongkar setelah para korban santri melapor di bagian konseling sekolah. Sehingga pihak sekolah melaporkan ke tim pusat pelayanan terpadu pelayanan perempuan dan anak dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Reskrim, Pores Pindrang, bagian Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian melakukan pendalaman dan menangkap para pelahoknum guru honorer tersebut. Dari hasil interogasi, para pelaku mengakui telah melakukan pencabulan kepada anak santri mereka sejak bulan Oktober hingga November tahun 2020. Modus pelaku dengan mencari kesalahan para korban, lalu menyuruh ke kamar para guru, disitulah para guru ini melakukan aksi bejatnya. Sampai saat ini sudah 12 santri melaporkan diri ke Mapores Pindrang. Mereka mengaku telah mengalami pelecehan. Diperkirakan korban pelecehan ketiga oknum guru tersebut akan terus bertambah. Sementara pihak sekolah angkat bicara melalui ketua yayasan terkait masalah yang menimpa pesantrennya. Ketiga oknum guru itu telah dipecat melalui rapat internal pihak sekolah dan yayasan. Kasus ini berawal dari laporan anak-anak kepada badan konseling yang ada di Pondok Pesantren. Waktu itu dia melaporkan langsung ke pimpinan Pondok, pimpinan Pondok seterusnya kepada saya. Ketua yayasan langsung saya perintahkan bahwa ini ditelusuri, diselidiki kebenarannya. Karena ini pekas sekali kami anggap merupakan aib tentunya untuk Pondok Pesantren kita. Sehingga saya memerintahkan untuk diklarifikasi, diselidiki kebenarannya. Sehingga kurang lebih 10 hari diteliti, diambil keterangannya anak-anak, pengakuannya. Sehingga kita mengadakan rapat. Mulai rapat dari badan konselingnya, kepala sekolah, pimpinan Pondok, para pembina. Kita memutuskan untuk menonaktifkan segera tiga pembina yang ada di dalam ini. Dipecat ya? Ya, kami pecat. Pertanggal berapa ini? Pertanggal 19.19 kemarin hari Senin.